Miras Oplosan kembali memakan korban. Rabu pertama dua mahasiswa tewas telah menenggak miras Oplosan di Ciputat, Tangerang, Selatan. Sementara satu mahasiswa lainnya kritis dan dirawat di Rumah Sakit Fatmawat di Jakarta Selatan. Dua mahasiswa yang tewas bernama Aftar Lateng dan Rahman Marsauli yang bersama-sama berusia 19 tahun. Masing-masing berkuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Telematika dan Stigib, Sulubangsa, Ciputat. Janasan mereka saat ini diotopsi di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Sementara yang mahasiswa kritis yang dirawat di Rumah Sakit Fatmawat di bernama Rian Malofo. Meski belum pasti polisi menduga tiga mahasiswa menjadi pelaku sekaligus korban Miras Oplosan. Karena mereka sempat berpesta miras di rumah kos salah seorang korban. Sirian yang dibawa ke Firmawati yang masih ini yang masih mau dirawat. Yang tertolong ya? Yang jumlah tiga orang yang minum. Minumnya di kos apa di mana? Minumnya di kos. Di kosnya si Rahman. Itu jenis minum mana apa? Aku nggak tahu. Kulosan? Iya. Katanya gitu kulosan. Tapi kalau misalnya jenis minumnya aku nggak tahu. Sekarang lagi... Terima kasih.